Selalu merasa salah, gak pernah benar, gak pernah memenuhi standar, never good enough. Jangan-jangan masalahnya bukan pada diri anda. Jangan-jangan standar yang anda pakai bukanlah milik diri anda pribadi, melainkan titipan bawaan punya orang lain yang anda ambil sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi anda. Yuk sahabat Ferauli merapat. Halo, sahabat Ferauli kembali ketemu dengan saya. Kita akan ngobrol. Kadang-kadang kita merasa sudah melakukan upaya yang sebaik-baiknya, sudah bekerja ekstra keras, sudah belajar sepanjang waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar. Namun kok rasanya performanya gak pernah cukup baik, gak pernah sesuai dengan standar yang ada, gak pernah lebih baik dari teman-teman kita, gak pernah bisa bikin orang tua happy dan bangga. Taukah saat anda merasa you are not good enough, jangan-jangan penghayatan tersebut bersumber dari masalah emosional yang sudah kita bawa. sejak dari masa lalu ketika kita tumbuh dan berkembang di keluarga tempat kita dibesarkan bersama ayah dan ibu. Taukah anda ketika seorang anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang disfungsional, di mana ayah, ibu gagal untuk berperang menjadi orang tua yang supporting terhadap anak-anaknya. Ayah terlalu keras dan abusive sementara ibu selalu mengkritik, demanding. Ayah jarang muncul, ibu selalu gusar dan histeris. Ayahnya narsis, ibunya kemudian merasa tertekan hingga selalu marah-marah di rumah. Karena saat kita kecil dulu dan kita berada di tengah keluarga yang disfungsional, kita akan merasa bahwa keluarga kita oke. Orang tua kita baik-baik aja. Bahkan ketika orang tua kita tidak baik-baik sekalipun, sebagai anak kecil kita akan merasa bahwa kita yang akan membantu mereka untuk merasa lebih baik. Anak menghayati bahwa saat orang tuanya bermasalah, anaklah yang bertanggung jawab untuk bisa bikin ayah dan ibunya bahagia. Agar ayahnya lebih sering di rumah, ibunya nggak lagi histeris. Ayahnya bersedia betul-betul menyayangi ibu dan anak-anaknya. Si ibu nggak lagi mengkritik dan demanding. Anak merasa dan menghayati bahwa mereka lah yang bertanggung jawab. I will fix it kira-kira begitu. I will fix them, I will fix my parents. Kemudian anak akan berupaya lebih keras membantu orang tuanya di rumah. Belajar lebih banyak, berupaya lebih hebat dan lebih keras. Hanya untuk bikin ayah dan ibunya bahagia. Namun sayang, anak-anak seperti ini nanti kerap kali kecewa karena ibunya ternyata tetap marah-marah, ayahnya tetap abusive, ibunya tetap hysteris, ayahnya tetap pergi dari rumah untuk waktu yang lama. Kemudian mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Jangan-jangan, ini karena gue masih kurang ya. Kurang bikin orang tua gue bahagia. Tahu apa kenyataannya? Dalam keluarga yang disfungsional, di mana ayah dan ibu juga disfungsi, berapapun besar upaya yang dilakukan anak, belum tentu ayah dan ibunya akan bahagia. Sehingga dalam penghayatan anak, berapapun upaya yang mereka keluarkan, seberapa besar pun usahanya, tidak akan pernah bisa bikin ayah dan ibunya bahagia. Tidak akan pernah bisa bikin anak ini memenuhi standar yang memang tidak pernah ada limitnya. Karena ayah dan ibunya tidak pernah menunjukkan bahwa mereka happy atas upaya-upaya anaknya. Anak tidak pernah dianggap kompeten. Anak tidak pernah memperoleh appraisal atas upaya-upayanya. Dampaknya anak merasa selalu harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih oke, lebih oke, lebih oke. Dan kenyataannya mereka tidak pernah memenuhi standar yang ada. Mereka hanya tetap menekan dirinya, push themselves more into the limit yang tidak pernah ada, akhir dan batasnya. Dampaknya apa? Mereka terjebak dalam skema, I'm not okay. I'm not good enough. Gue gak bisa bikin orang tua gue bangga dan happy. Disitulah mekanismenya. Seberapa hebat pun upaya yang dilakukan anak ini, it won't work. Gak pernah bekerja dengan baik. Sehingga timbulah yang namanya skema. Gue selalu salah. Gue gak pernah lebih baik. I am never good enough. Padahal sebagai catatan buat Anda. Ayah dan ibu adalah individu dewasa yang sudah mampu bertanggung jawab untuk bikin diri mereka bahagia. Kebahagiaan orang tua bukan tanggung jawab anak. Kesejahteraan semua keluarga bukanlah beban anak. Anak berhak untuk diakuin. Anak berhak untuk memeroleh pengasuhan yang supporting, yang hangat, bukan yang demanding. Dan ingat, bukan tugas anak untuk bikin orang tuanya bangga atau bahagia, apalagi bikin keluarganya sejahtera. Ketika Anda menyadari bahwa bukan tugas Anda untuk bikin orang tua Anda bahagia karena mereka bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri, bertanggung jawab atas diri mereka sendiri sebagai individu dewasa. Bukanlah standar Anda untuk selalu memenuhi aspirasi orang tua yang mungkin dulu gagal untuk menjadi profesi tertentu, gagal jadi dokter misalnya, gagal jadi aktris hebat, atau gagal untuk masuk uni tertentu, fakultas tertentu, ya itu adalah problemnya mereka. Bukan tanggung jawab anak lagi. Anak bukan perpanjangan tangan ayah dan ibunya. Anak tidak bertanggung jawab atas kehidupan ayah dan ibunya. Tiap orang begitu dewasa akan mampu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Tiap orang berhak untuk punya standar yang mereka ciptakan untuk dirinya sendiri. Tiap orang berhak untuk merasa bahwa mereka oke, bahwa mereka good enough, disitulah individu akan merasa. Ia terbebas dari beban yang sebetulnya bukan bagian dari tanggung jawab mereka. Ketika Anda sampai pada level demikian, Anda sadar bahwa Anda tumbuh dari kecil. SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, punya keluarga, adalah kemajuan pribadi. Bahwa Anda selalu berkembang jadi diri yang lebih baik, dari kecil hingga dewasa, bahwa Anda oke, bahwa Anda bertanggung jawab hanya untuk diri Anda sendiri, dan satu yang butuh diingat. Ciptakan standar untuk diri Anda sendiri. Cukup bandingkan Anda dengan diri Anda sebelumnya. Ketika Anda menghayati bahwa diri Anda berkembang, waktu demi waktu, itu pertanda bahwa Anda good enough. Itu sudah cukup. Tantang diri Anda untuk menjadi diri dalam versi yang terbaik. Bukan dari versi yang mampu membahagiakan orang di sekitar Anda, karena kebahagiaan tiap individu adalah tanggung jawab mereka sendiri. You are good enough. Sekian dari saya, sampai bertemu dalam sesi-sesi video selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!